Ya Allah, ini kita akan ngomorolin hari ini ada tentang akibat berbohong Memang berbohong tuh ada yang dibolehkan, ada yang dilarang Bahkan Nabi pun beberapa kali ke istri Assalamualaikum Waalaikumsalam Ini lagi pada ngapain, lagi pada ngapalin Ya Ngapain ngapalin, mendingan nyontek Gak boleh nyontek dong Allah, kita kan santriawati, diajarin buat gak berbohong masa nyontek Ih, gak boleh tuh kalau ketahuan, kalau itu gak ketahuan gak apa-apa Ngapain, tulis dikit-dikit ya Kan sekarang pake masker gini nih, tulis di masker terus gini nih Nyontek gitu Ngapain, udahlah, mendingan nyontek saja Gak ketahuan, yang penting mukanya dipolos-polosin gitu Ada yang pernah nyontek gak? Gak bohong-bohong, pasti pernah bohong lah, pasti pernah bohong Pernah, tapi gak nyontek Walaupun guru gak tau, tapi Allah kan mama liat Ya juga sih, ya Tapi ya gak apa-apa lah, ujian malah Ujian itu mah, yang penting lulus Orang tua senang Berbohong dikit mah, gak apa-apa Eh, jangan ngajari santri saya, tidak benar Gak maksudnya apa? Eh, enggak, enggak Saya ngomong ini, ini mesin megah sekali Kamu kepinah, saya Ini, aduh Ini denger-denger di intip, ngajarin anak-anak santri saya yang jujur-jujur jadi bohong ini Eh, enggak, enggak, enggak Eh, iya, enggak kan, enggak kan Emang santrinya pada gak bisa bohong ini mah Anak-anak gak bisa, mereka itu diajarkan akhlah Tadi gini ceritanya, mereka tuh lagi bikin contekan, saya bilang jangan dong, jangan bohong, nanti dosa gitu Kata A tadi, eh, udah gak usah ngapalin bohong dikit aja boleh Apa denger? Bahwa denger, barusan kan abad mendapat diri agak lama tadi Ini santri-santri Abah? Iya, santri Abah, sebanyak santri Abah ada seribu lebih Masya Allah, seribu berapa? Seribu seratus orang, tapi karena ini pandemi kan jadi kita tidak dikeluarkan Iya, betul, berarti kelas-kelas kecil gitu ya? Iya, kelas-kelas kecil Ya Allah, pemerintah nih kita masih ada di Garut, ini di pesantren Aljauhari Iya, betul Ini punyanya Abah, santrinya seribu seratus lebih katanya Ini beberapa santriwatinya Santriwatinya Ya Allah, jadi Kalian tuh harusnya ngapalin ya? Iya banget Udah, saya jujur Sebetulnya mereka tuh lagi pada ngapalin Saya memang yang minta mereka nyontek Saya bilang gini, udah nyontek tulis di dalam masker terus gini kan kelihatan tuh Tulis lagi gitu Ini A-A dulu kuliah suka nyontek nggak? Kuliah nggak, SMA iya A-A ini dulu pas siswa Abah Iya, betul Ini guru Dosenya salah satunya Abah Tapi A baik, ngeledar Abahnya juga kalau nggak salah A waktu itu Alhamdulillah Iya Tapi bah, emang kadang-kadangnya kita tuh tidak bisa lepas dari berbohong Bukan kita, saya lah, udah lah Dan bawa-bawa ya Tapi tadi katanya, Sisil namanya Iya, Sisil Dari mana kamu? Dari mana? Dari Bogor Dari Bogor Tadi saya tanya, kamu pernah berbohong? Kata dia, pernah Tapi bukan nyontek sih, enggak Tapi kalau berbohong pernah Ya, pernah ya Manusiawi sebetulnya ya Iya Setiap orang pasti pernah berbohong Tapi ada bohong yang diperbolehkan Sebenarnya, satu bohong dalam urusan untuk mengejelahkan antar manusia Misalnya ada yang berseteru Kemudian dia tanya kepada kita, itu ngomongin saya yang enggak Dalam mengejelahkan, memaslahkan, mendamaikan Maka enggak, dia tidak pernah mengejelahkan kamu Dia membaikan kamu terus, itu boleh Boleh Yang kedua, memuji istri Misalnya Istri misalnya? Masaknya tengenah, kurang enak Yang bilang kurang enak, enggak enak Itu nanti menyakiti hati istri Maka bilang, enak mah, Alhamdulillah Atau istri baru melahirkan, terus ketemu suaminya Gimana pak? Sudah langsing kan? Padahal langsing, langkang ising Langsing, langkang ising alias jarang BAB Ini kita akan ngomorolin hari ini ada tentang akibat berbohong Memang berbohong itu ada yang dibolehkan, ada yang dilarang Bahkan Nabi pun beberapa kali ke istrinya berbohong dengan Untuk kebaikan Untuk kebaikan Jadi yang tadi, jadi untuk kebaikan Seperti misalnya, enak sayurnya mah Apalagi kalau tambah garamnya dua sendok Padahal kan itu kurang garam Enak sayurnya mah Apalagi kalau ditambah airnya seember Padahal itu keasinan Jadi bahasa-bahasa itu untuk menunjukkan penghargaan kita kepada istri Bahkan apakah mama cantik kalau pakai baju ini kita tidak suka Maka boleh kita ya cantik mah Apalagi pakai tambah kalau kita tidak suka Apalagi kalau kebawahannya pakai yang ini Yang ketiga yang boleh berbohong itu dalam siasat perang Misalnya ketika kita ditahan oleh lawan Kemudian lawan menanyakan Berapa lagi pasukan kamu Dalam rangka berbohong untuk kemenangan kaum muslimin dalam berperang Maka boleh menyebut 100 orang disebut tinggal 20 orang saja Atau sudah habis Atau sudah habis Jadi ada kebohongan yang diperkenankan Hanya tiga itu Selain itu semua bohong itu adalah dosa Nah Cecil ngaku Kamu jangan bohong ya jujur Kamu pernah bohong apa? Paling kalau ada yang menanya lagi apa Pada lagi duduk Tapi jawabnya lagi tiduran Ya itu duduk Ya itu juga tiduran juga duduk Cecil mendudukan badan Tapi ini anak polos banget Ditanya lagi apa Lagi duduk Padahal lagi tiduran Yang jelas kalian Kejujuran itu adalah modal Daripada keberhasilan Gitu kan Dalam nilai kalian juga Lebih baik nilai A Plus hikmah Daripada A Min hikmah Hikmah itu kumpulan baik dan benar Baik dan benar itu adalah Menjaga supaya tidak bohong Ada sesuatu yang baik Tapi kurang benar Ada sesuatu yang benar Tapi kurang baik Misalnya yang baik kurang benar Jawabannya Waktu mengerjakan ujiannya Kamu baik Tapi jawabannya Enggak benar Jawabannya bismillah saja Sama alhamdulillah Misalnya zong Itu baik Tapi tidak benar Ada yang benar Tapi hasil nyontek Gitu kan Tidak baik Itu benar Tapi tidak baik Nah nilai yang bagus itu Adalah value Nilai lebih dalam lagi Jadi mengumpulkan Kumpulan baik dan benar Baik dan benar Tentunya dikumpulkan Dengan cara tidak berbohong Begitu Apalagi kalau sudah berbohong Menjadi sebuah kebiasaan Itu sudah bahaya ya Sampai akhirnya bohongnya itu Sudah jadi Kebiasaan Sudah perkataan alergi Nah banyak orang Yang tidak bohong itu alergi Maka setiap ngomongnya Dia harus ada bohongnya aja Gitu kan Ngajar bohong Kesantri bohong Kesantria bohong Dengan ngomong dengan teman bohong Pokoknya kalau gak ada bohong tuh Kurang bumbu gitu ya Itu aneh gitu Nah itu ada Sudah jadi penyakit bahaya Kalau bohong sudah jadi penyakit Maka segera meminta ampun pada Allah Supaya segera dikembalikan Pada menilai-nilai kejujuran Karena sesungguhnya Hanya dengan orang-orang jujur lah Allah bersama Hanya pada dengan orang jujur lah Kita menjadi manusia mulia Hanya dengan kejujuran lah Kita menjadi manusia yang Bagus dihadapan Allah Bahkan Nabi Masya Allah Salam juga Sebelum diangkat menjadi Nabi Juga mendapatkan Predikat Al-Amih Terpercaya Dan itu menjadi membuat dia terhormat Terhormat Bahkan sifat Nabi yang pertama juga kan Bukan fatona Tapi sidik Benar dulu Gitu kan Gitu kan Benar dulu Fatona sama terakhir Pinterman sama terakhir Tapi benar yang susah sama Begitu Aduh seru sekali nih Banyak ilmu bersama dengan Abah Apalagi ada santri-santrinya disini Ini mesinnya juga megah sekali Nanti kita akan melihat sisi-sisi lainnya juga Jangan kemana-mana Tetap bersama kami disini Di Abah dan AA Sampai jumpa